Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ini merupakan video part yang kedua dari Gadget Lab, edisi pengetesan Evercross M6A. Untuk part pertamanya, bisa lihat di atas sini ya, biar nggak penasaran. Oke, langsung aja kita mulai Gadget Lab part yang kedua. Di sektor kamera, Evercross M6A sudah memiliki 4 buah kamera. Yang kita lihat, untuk susunannya, kamera utama ini di atas kiri, 8MP dengan bukaan f2.2. Kemudian ada 3 kamera lainnya yang VGA dengan fungsi yang saya tidak tahu. Cari di internet, kemudian di fitur kameranya, itu nggak ada. Jadi nggak ada kayak makro, kemudian wide, itu nggak ada ya. Dan kalau kita lihat lagi, di kanan yang dua ini, itu seperti cuma hiasan aja. Jadi kayak nggak ada lensanya ya, kalau diperhatikan. Ini cukup menipu sepertinya. Kemudian ada satu buah flash, dan ada tulisan AI Vision 8MP. Untuk kamera depannya, dia sama, 8MP juga. Untuk videonya, kita tes. Untuk videonya, ini kamera depan maksimal di HD 720p. Dan ini 30fps ya, nggak ada settingannya. Kemudian untuk kamera belakang, Ini videonya maksimal bisa sampai Full HD 1080p. Dan nggak ada fps-nya juga, jadi 30fps aja. Oke, langsung aja kita cek untuk hasil kamera dari Evergloss M6A. Terima kasih telah menonton! Ini adalah Vigio Full HD 30fps, Evergloss M6A. Nanti cek, kita tes dulu untuk fokusnya. Oke, agak susah ya, soalnya goyang-goyang. Kemudian kita tes untuk kestabilannya. Nggak, jangan lari bentar. Oke, bagaimana kestabilannya. Dan untuk mikrofonnya, silahkan di cek sendiri. Oke, sekarang ini adalah video HD 30fps kamera depan dari Evergloss M6A. Kemudian kita tes untuk kestabilannya. Kemudian untuk kestabilannya, Nama mikrofonnya, silahkan di nilai sendiri. Kita coba backlight. Lumayan ya. Evergloss M6A memiliki satu buah speaker yang letaknya di belakang. Kayak gini nih, agak jadul ya untuk posisinya. Di sini kita akan mengetes untuk kekuatan speakernya, menggunakan sound level meter, dan dengan jarak 25 cm. Kita akan memainkan lagu dengan volume maksimal. Oke, hasilnya sudah keluar dan maksimal di 87,3 decibel. Ini untuk hasilnya, ya standar ya. Lumayan keras untuk handphone murah 900 ribuan. Dan untuk kualitas speakernya, saya rasa juga cukup baik dengan harganya. Jadi sudah cukup ada bassnya dikit, tapi ya jernih. Cukup jernih, jadi nggak banyak noise-nya. Good job untuk Evergloss M6A. Untuk sensor, kerasa banget kalau handphone ini masuk ke kategori low-end, soalnya sensornya itu minim, cuma ada accelerometer, proximity, dan sensor suara. Kemudian untuk sensor lainnya, bisa lihat di sini, nggak support semua ya. Dan untuk fingerprint, handphone ini nggak support juga. Untungnya dia sudah support face unlock. Yang langsung aja coba kita tes. Oke. Nah, jadi untuk face unlock-nya ini sudah akurat ya. Good job, sudah akurat. Tapi untuk kecepatannya, ya ada jeda, wajar untuk handphone 900 ribuan. Tapi menurut saya ini sudah bagus lah untuk Evergloss M6A. Di sektor baterai, Evergloss M6A hanya memiliki kapasitas sebesar 3200 mAh, yang untuk tahun 2020 ini kerasa kecil ya. Kemudian yang disayangkan lagi, yaitu pengecasannya dia cuma di 5W aja. Jadi bukan 10W. Oke, langsung aja kita tes untuk kecepatan ngecas dan daya tahan dari Evergloss M6A. Oke, di sini kita akan langsung ngecek untuk kecepatan ngecas dari Advan M6A. Langsung aja kita mulai. Dari atas ya, colokannya. Oke, akhirnya sudah penuh 100% di 3 jam 20 menitan. Jadi hampir 3,5 jam ya. Maklum soalnya, ini ngecasnya cuma 5W aja di baterai 3200 mAh. Oke, jadi cukup lama ya untuk ngecasannya. Kita lanjut lagi ke daya tahan baterainya. Di sini saya akan mengetes untuk ketahanan baterai dari Evergloss M6A. Brightness kita maksimalkan. Kemudian menggunakan mobile data dan GPS-nya menyala. Kita akan bermain PUBG Mobile sampai ini baterainya habis. Loading. Kita mulai. Sudah sekitar 1,5 jam. Kita cek untuk baterainya. Untuk baterainya sudah 48%. Ya, cukup boros ya. Baru 100,5 jam sudah 48%. Sekarang kita cek untuk suhunya. Dengan prosesor Unisoc. Ini apakah panas? Dari layar dulu. Oh, ini Fahrenheit. 4,3,4,4,3,9,4,4,3,9,6,4,3,9,6,4,4,3,9,4,4,3,4,4,4,5,4,3,5. Cek untuk panas ya. Cukup panas ya. Sekarang bagian belakang. 37 38 42 42 ya paling panas ya Berarti di sisi layar malah lebih panas daripada back case nya Oke kita lanjut lagi sampai baterainya habis Oke akhirnya mati di 2 jam 49 menit Cukup singkat ya untuk daya tahan baterai dari Evercause M6A Baik bagaimana hasil pengetesan dari Evercause M6A Dengan harga kurang lebih Rp 975.000 Kita sudah mendapatkan prosesor yang setara dengan handphone lokal yang Rp 1 jutaan ke atas Kemudian RAM 4GB Serta layar 6 inci yang sudah cukup lega Jadi saya rasa handphone ini sudah worth it ya Oke cukup sekian untuk Gadget Lab edisi Evercause M6A Apabila ada masukan atau saran boleh banget tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget Dan follow Instagram saya di Saya Mirza Legawa pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!